musik berhenti kan rupanya bapak ibu semuanya ya Ganevo ini dibuat untuk memperlancar semua transportasi setuju setuju kalau ada masalah dengan masyarakat Kalau hari ini mau bicara, bicara dengan saya. Setuju, Pak Bapak? Setuju. Terima kasih, Pak Gejar. Kerja saya yang mewakili supaya saya diterima, Pak Gejar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang. Salam jahperan untuk kita semua. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati. Dari kawan-kawan PU, dari DPRD, Bupati. Dari Kepolisian, terima kasih. DNI, dari Yapipraya, terima kasih. Semuanya dan seluruh warga masyarakat yang hari ini hadir. Terima kasih sudah hadir. Jadi, Bapak-Ibu ceritanya, dulu ini macetnya pol-polan. Dan ternyata tidak cukup mudah. Di tahun 2019, pas ada pandemi, kita sudah menyiapkan anggaran ini. Ini termasuk yang, Alhamdulillah, tidak dipotong. Meskipun kemudian, banyak anggaran-anggarannya yang terpaksa dipotong. Tapi ini tidak. Karena apa? Demi kepentingan. Dan ini aspirasi yang sudah lama sekali. Maka saya putuskan, cicil, terus. Jalan terus, nggak boleh berhenti. Karena Alhamdulillah, hari ini bisa berhenti. Ya, bisa selesai. Proyek jalan, tadi. Malam, saya acara MTK, di Kalimantan Selatan. Pagi-pagi tadi mau pulang ke sini, dikasih video-video oleh masyarakat. Ternyata mereka sudah melintas di atasnya. Saya suka karena mereka menyampaikan, Makasih Pak Ganjar, jalannya sudah lancar. Yuk, tunggu lagi selamat. Tapi juga ada tadi mau masuk ke sini, Uwa Demo. Mas, titik mas. Ini Demo juga bisa cilai. Kamu jawab, saya punya koordinator. Bapak-Ibu, kalau Panjenengan ada masalah, ini ada Bupati, ini ada Gubernur. Biasakan komunikasi dulu. Mantap, mantap. Iya, tak? Mantap, Pak Bro. Ayo, coba ngobong-ngobong. Datang kepada saya mwe ayo iso. Ya, komunikasi juga gampang. Tadi saya kirimi video ini, kok ada cacili tipe, jangan bawa anak kecil. DPRD harus tahu juga. Gak boleh itu mas, kelaru, mas. Nah, dari situlah kemudian, kenapa saya datangi dulu? Alhamdulillah, wargani top markoto. Wah, surasa dimasak, ibu-ibu, labuniku, singgongkong, cita, nabutin, ngertas, ya, merti, kan, rata. Bukalah, jangan korbankan mereka. Ngomong aja, baik-baik, Bupati mau ngomong, gubernur mau ngomong, DPRD ada kok gitu. Prenik, singgah dirembut. Kita, satu-satu akan kita selesaikan. Kita juga sudah komunikasi kok dengan kementerian perhubungan, sudah komunikasi. Dengan kereta api juga. Tapi memang, orang-orang yang dikisahnya, sami, bapak-ibu, kodok, kari-kari, orang-orang yang dikisahnya, di sini. Kalau nggak remas, orang dikisah, ya, di sini, suai banget. Pak Gubernur, di sini, di sini, Pak Ganjar, di sini, di sini, di sini, di sini, jadi Bapak-Ibu pasti akan ada dampaknya dan pasti kami tidak diam kami selalu carikan solusi-solusi maka yang ini biarkan kemudian bisa dinikmati oleh warga yang Insya Allah menjadi transportasinya lancar efek-efek yang muncul Insya Allah kita juga akan tangani sebab pasti ada lewatnya mana kalau tidak ditutup caranya biar tidak mengganggu seperti apa ada pilihannya gitu orang jawa-jawa tengah orang bisa rembukan rembukan sih rembukan ngopi-ngopi medang-medang cocok ya manfaat masalah tinggalkan KB ini patut nunggu sangat panjen dengan KP pun mendukung jadi Awai Dewi 2 jembatan sing dua wane 780 metri doko tenang lu warang tenang pergane 109 miliar dkb lebih ayo kita jaga semuanya kita tonal lintas kita tata lintas pun rasa khawatir warga-warga tadi yang kemudian apa menyampaikan aspirasi Insya Allah nanti saya bicara sama koordinatornya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ada papa sini ya ada bismillahirrohmanirrohim sama ini ya 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 Si wi ya sudah raman ya Щ ya ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!